Ini merupakan rekaman latihan sniper Resimen Infanteri 5, Belanda yang ditugaskan di pos jaga Salatiga. Salatiga kembali dijajah Belanda melalui agresi militer Belanda 1 pada Juli 1947. Selain itu, keseharian Resimen 55 RI juga diisi dengan patroli ke pelosok Salatiga, termasuk kepedesaan di lereng-lereng timur Gunung Merbabu. Salatiga memang memiliki posisi strategis, baik bagi Belanda maupun Republik Indonesia. Tanah Salatiga yang subur, banyak perkebunan besar dan sentra pertanian di sini, membuat Salatiga menjadi salah satu sumber daya ekonomi dan sumber pangan yang penting. Secara militer, Salatiga memiliki posisi geografis yang penting karena berada di simpang antara Semarang, Surakarta, dan Magelang. Untuk menarik simpati orang-orang Republik, Belanda memberikan bahan-bahan pokok bagi masyarakat secara gratis. Ketika operasi pelikan, yakni operasi militer Belanda untuk menduduki Yogyakarta, diluncurkan pada 19 Desember 1948, Resimen Infanteri 55 tidak termasuk bala tentara yang diterbangkan dari lapangan udara Kalibanteng Semarang ke Yogyakarta. Resimen Infanteri 55 diperkuat dengan dua batalion altil dari Medan dan satu konfijeni lapangan disusun menjadi koloni tempur satu yang bergerak menuju Yogyakarta melalui jelur darat. Konvoi koloni tempur satu ini dibantu oleh Resimen Infanteri 1 Brigadi 5 Kenil yang dipimpin oleh Letkol Kenil FOB Mas. Pada 19 Desember 1948 pagi, kesatuan Kenil itu menerobos garis demarkasi antara Ampel, Boyolali, dan Salatiga yang dijaga oleh Divisi 2 TNI. Pasukan Kenil itu kemudian bergerak untuk menguasai Surakarta. Sementara, koloni tempur satu melaju menuju ke Harta Surah, Kelaten, dan selanjutnya Yogyakarta. Tampak jaket khas personil Resimen Infanteri 5 Resimen ini dibentuk pada 1 Juli 1947 di Sekarlar, Belanda, dan tiba di Semarang pada 17 Januari 1948. Resimen 55 RI berada di bawah Batalion 5 Brigade Tiger yang dipimpin oleh Kolonel Van Langen. Setelah ditempatkan di Cerbon, Resimen 55 RI kemudian ditugaskan untuk menjaga salah tiga dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton! 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 suasana satu pasar yang direkam dalam perjalanan koloni tempur satu ke Yogyakarta situasi masyarakat yang bersikap wajar mengisaratkan bahwa mereka belum paham bahwa ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta baru saja diserang hebat tempoh hari dan tujuan dari konvoy militer tersebut meskipun demikian koloni tempur satu tersebut tidak secepat yang direncanakan pihak Belanda mereka harus menembus garis demarkasi yang dipertahankan oleh divisi 2 TNI juga harus melewati jalan yang telah dipasang diri tangan berat atau mencari akal untuk melintasi jembatan yang dihancurkan pihak TNI Alhasil koloni tempur satu baru bergabung dengan grup tempur M pada 21 Desember malam di Yogyakarta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!